Hai assalamualaikum kali ini resep Abi mau bikin puding rainbow roti tawar tampilannya cantik super lembut dan rasanya enak banget mau tahu cara buatnya tonton aja videonya sampai selesai sebelum kita simak cara membuatnya pastikan anda klik tombol subscribe tekan loncengnya like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian bismillah pertama-tama kita siapkan delapan lembar roti tawar gunakan roti tawar kupas ya kalau adanya roti tawar yang berkulit seperti ini kita iris bagian kulitnya nah seperti ini kupas kulitnya sampai delapan lembar seperti ini ini akan kita sisihkan selanjutnya kita siapkan blender atau super seperti ini kemudian roti tawar tadi kita sobek-sobek ya dan masukkan kedalam super nah seperti ini pemirsa ya kita potong-potong atau di sobek-sobek hai 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 kemudian kita masukkan 300 gram gula pasir hai 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 lalu masukkan satu liter susu full cream atau susu UHT kita masukkan satu liter ya hai 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 kita tutup cupernya selanjutnya akan kita haluskan sampai benar-benar halus Hai setelah selesai dihaluskan kita buka cupernya dan teksturnya seperti ini pemirsa ya sudah halus kemudian siapkan panci lalu masukkan roti tawar tadi yang sudah di blender dengan susu kemudian kita masukkan tiga saset susu SKM atau susu kental manis atau setara dengan 120 gram susu SKM ya Hai lalu masukkan vanili bubuk secukupnya kemudian kita masukkan tiga saset atau tiga bungkus agar-agar plain lalu kita masukkan satu liter air Hai kemudian kita aduk menggunakan wiper seperti ini sampai tercampur dengan merata Hai setelah tercampur rata selanjutnya ini akan kita panaskan atau kita masak lalu kita panaskan gunakan api sedang sambil terus diaduk ya kita aduk seperti ini sambil menunggu panas atau mendidih lalu kita aduk lagi sering-sering diaduk ya supaya tidak berkerak dan supaya bisa tercampur dengan merata kita tunggu sampai mendidih seperti ini ya sudah mendidih lalu kita aduk Hai lalu kita matikan api kompornya kemudian kita aduk sebentar supaya mengeluarkan uap yang berlebih kemudian ini akan kita bagi menjadi enam bagian nah kita sudah bagi menjadi enam bagian karena saya akan menggunakan enam warna ya yang pertama kita masukkan pewarna merah secukupnya Hai sesuai dengan warna yang kita inginkan ya kita aduk sampai warna merahnya tercampur dengan merata Hai selanjutnya saya gunakan pewarna warna biru lalu kita aduk Hai sampai warnanya tercampur dengan merata berikutnya saya gunakan warna kuning aduk juga sampai tercampur dengan merata kemudian Hai kemudian selanjutnya saya gunakan warna ungu Hai masukkan pewarna secukupnya lalu diaduk sampai merata warna selanjutnya saya gunakan warna hijau kemudian diaduk sampai tercampur rata Hai kemudian yang terakhir saya gunakan coklat mocha ya masukkan secukupnya lalu kita aduk sampai tercampur dengan merata setelah semuanya selesai diberi pewarna kemudian kita siapkan loyang ya loyang plastik seperti ini loyang puding ukuran 24 kemudian kita masukkan di bagian tengahnya nah seperti ini kita tuangkan ke bagian tengahnya ya yang pertama saya gunakan warna ungu sesuai selera ya untuk dimasukannya warna apa dulu terselah selera selanjutnya saya gunakan warna kuning tempatkan di bagian tengah ya nah seperti ini lalu warna merah Hai kemudian warna coklat mocha tuang di tengahnya seperti ini ya kemudian warna biru lalu yang terakhir warna hijau nah seperti ini pemirsa sudah terlihat warna warninya ya selanjutnya ini akan kita dinginkan hingga set sekitar selama dua jam setelah didiamkan selama dua jam selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam kulkas setelah pudingnya dingin ya kita masukkan ke dalam kulkas seperti ini teksturnya pemirsa ya kemudian kita siapkan piring lalu kita keluarkan pudingnya dari cetakannya nah seperti ini pemirsa wow terlihat cantik pemirsa ya dengan warna-warni pelanginya kita potong supaya terlihat cantik warna-warninya pemirsa ya nah seperti ini pemirsa terlihat cantik ini rasanya enak banget dan benar-benar super lembut pemirsa ya nah terlihat lembut banget ini pemirsa rasanya enak banget keluarga pasti suka terima kasih pemirsa atas perhatiannya sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati